Intro Sampai saat ini ada beberapa pemain keturunan yang terus dirumorkan bakal bergabung dengan Indonesia Di antaranya adalah oleh Romani, Mauro Zilsra hingga Kevin Dix Rumor itu diperkuat dengan beberapa kode yang terjadi Misalnya saat Ole mulai mengikuti akun Instagram dari Eric Tawhir Kini selain pemain yang disebutkan tadi ada satu sosok nama yang tak kalah penyita perhatian Dia adalah Eliano Riders Pemain yang saat ini merumput di kasta tertinggi sepak bola Belanda Menurut kabar yang beredar, Eliano mulai membuka hatinya untuk Indonesia Apalagi setelah dirinya mendengar cerita dari Calvin Verdon Lantas cerita apa yang dimaksud? Berikut ini adalah jawabannya Ya, beberapa waktu yang lalu ada sebuah momen menarik yang terjadi di Liga Belanda Momen yang dimaksud adalah saat Calvin Verdon melawan Eliano Riders Pemain yang sama-sama memiliki darah Indonesia Dimana dalam pertemuan kedua pemain tersebut Verdon boleh berbangga Karena dirinya sukses mengantarkan timnya meraih kemenangan Dimana Ney Megan akhirnya menang dengan skor yang sangat tipis 1-0 Sebuah kemenangan yang sangat penting Karena kemenangan itu adalah kemenangan perdana Ney Megan di musim ini Setelah Eliano bertemu dengan Verdon Ada beberapa hal yang berubah dari dirinya Pemain berusia 23 tahun tersebut menjadi lebih kepo kepada tim Nas Indonesia Sesuatu yang sangat wajar Karena dirinya terus dikaitkan untuk bergabung dengan tim Garuda Untuk bergabung sendiri Eliano sudah memenuhi persyaratan Karena dirinya memiliki darah Indonesia Yang berasal dari ibunya Ibu Eliano adalah orang Indonesia asli Tepatnya dari Maluku Sehingga jika mau bergabung dengan Indonesia Eliano tinggal menjalani proses naturalisasi Seperti yang dilakukan oleh pemain-pemain keturunan sebelumnya Eliano Reinders ketahuan menyukai postingan Erik Tohir Salah satu bukti jika Eliano Kepo dengan tim Nas Indonesia Adalah saat dirinya ketahuan menyukai postingan dari Erik Tohir Postingan yang dimaksud adalah postingan ketika Pak Erik mengumumkan daftar pemain yang dipanggil ke tim Nas Tak hanya Kepo Kini dengan apa yang dilakukan oleh Eliano Reinders Hal itu juga bisa dianggap sebagai kode Jika dirinya sudah mulai terbuka untuk membela tim Nas Indonesia Dibandingkan dengan Belanda Mimpi Eliano wujudkan keinginan ibunya Soal membela Indonesia Itu adalah pilihan yang masuk akal bagi Eliano Reinders Hal itu juga sebagai wujud cintanya kepada sang ibu Yang notabene adalah orang Indonesia asli Jika Eliano akhirnya memilih Indonesia Dirinya pasti membuat ibunya merasa bangga Dengan begitu Eliano juga tidak akan mengikuti jejak kakaknya Yang lebih memilih Belanda ketimbang Indonesia Kakak Eliano sendiri adalah Tijani Reinders Pemain yang saat ini membela AC Milan Jika kedua saudara kandung tersebut memilih jalan yang berbeda Maka akan ada momen yang cukup unik Karena mereka bakal membela negara yang berbeda Meski berasal dari keluarga yang sama Soal Indonesia Eliano sedikit tahu dari Calvin Verdon Mengenai Indonesia Eliano mengaku jujur jika dirinya tidak begitu tahu Soal negara ibunya tersebut Sesuatu yang masuk akal Karena sejak kecil hingga saat ini Eliano selalu tinggal dan hidup di Belanda Untungnya beberapa waktu yang lalu Eliano mulai sedikit tahu tentang Indonesia Hal tersebut ia dapatkan dalam interview Calvin Verdon Bersama media Belanda Pada intinya Eliano tahu Jika fans Indonesia selalu menerima dengan baik Pemain manapun yang membela timnas Jika Anda berasal dari Eropa Mereka akan membuat Anda merasa seperti di rumah Dengan sangat cepat Anda merasakan dukungannya dan mereka senang Saya ada di sana Kata Verdon pada NLN Sport Momen yang dirasakan oleh Eliano langsung Lewat media sosialnya Soal fans Indonesia Eliano Reinders mengalami kegilaannya secara langsung Itu terjadi setiap kali dirinya memposting sebuah foto di akun Instagram Dimana dalam postingan tersebut Pasti ada fans Indonesia yang hadir untuk memberikan komentar Kebanyakan komentarnya adalah untuk permintaan kepada Eliano Untuk mau bergabung dengan tim Garuda Tentu sebuah bukti yang langsung dirasakan oleh Eliano Jika fans Indonesia adalah fans yang begitu gila Soal sepak bola Kini menarik dinantikan Bagaimana kelanjutan dari kisah Eliano Reinders Soal kaitannya dengan tim Nas Indonesia Jika bergabung maka sebuah hal yang sangat menarik Karena Eliano bakal menambah kedalaman squad di tim Nas Indonesia Terutama di posisi back kanan Yang saat ini diisi oleh Astawi Mangkualam dan Sandy Wals Dan posisi tersebut tampaknya memang membutuhkan tambahan pemain Mengingat jadwal padat yang akan dihadapi oleh Indonesia Dalam satu tahun ke depan Jadi itulah cerita tentang Eliano Reinders Yang beberapa waktu lalu memberikan kode Mau bergabung dengan tim Nas Indonesia Halo Temukan beragam poster dinding sepak bola dan tim Nas Dengan desain menawan Kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong Segera klik link Sopi di deskripsi video ini Dan dukung tim Nas dengan sepenuh hati Mulai dari dinding rumahmu Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya